Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Jadi sekarang ini saya sedang melakukan kegiatan ke camping lagi teman-teman Tepatnya di Bukit Mata Dewa sekarang Dan kebetulan hari ini dan di video ini Saya akan meng-unboxing meja lipat ya Yang saya baru dapat tadi pagi di Shopee teman-teman Karena kebetulan hari ini bertepatan dengan jadwal saya Untuk melakukan kegiatan camping Makanya ini saya bawa dan saya unbox lagi di sini Dan saya kan sedikit mereview setahunya saya tentang meja ini nanti Terkait tingginya, kemudian spesifikasi yang ada pada meja ini Itu akan saya jelaskan tipis-tipis nanti teman-teman Oke, sambil saya jelaskan sedikit Jadi meja lipat ini adalah meja lipat yang sangat cocok di bawah camping teman-teman ya Karena dia ukurannya sangat kecil Dan pada saat saya bawa tadi itu masuk di carrier saya yang biasa saya pakai teman-teman Itu carrier array yang 60 liter Itu sangat masuk dan memang ukurannya sangat kecil Nah ini sudah saya buka Dan kita lihat di dalam ada apa saja Oh iya, ini kemarin saya juga sekalian membeli ini teman-teman ya Beli manset Karena kalau panas begini Ya kayak kita camping hari ini tuh lumayan panas dan cukup Apa namanya Menyengat kulit Selain itu, kayak rumput-rumput begini tuh lumayan gatal dong Teman-teman, kalau langsung terkena kulit begini Makanya saya butuhkan juga ini Untuk saya pakai setiap harinya Ini manset Lumayan bagus Ini dari apa ya Oh dari daulah giri teman-teman Daulah giri Oke, nanti kayaknya bagus Langsung dipakai Bagus, bahannya bagus Terus karet Yang elastis ya Terus ada apa lagi Apa ini Oh kacamata Nah kemarin Saya juga pesan kacamata Ini packingnya bagus teman-teman ya Karena langsung sudah dikasih pembungkus begini Jadi aman Oke, kita skip saja Kita langsung ke mejanya teman-teman Ini mejanya Dan dia masih dibungkus Dengan kardus teman-teman Keren ya Mantap Karena di dalam paket Pembeliannya itu Kita sudah dikasih Kantong Jadi tidak langsung Ke mejanya Langsung masuk di Di carrier begitu Jadi mantap Nah ini mejanya teman-teman Ini beratnya tidak sampai 1 kilo kayaknya Sekitar 500 gram Kalau saya rasa-rasa Karena disini tidak ada tertulis teman-teman Berapa beratnya Disini hanya tertulis Panjangnya ini Itu 40 cm Kemudian lebarnya 29 cm Dan tingginya 12 cm Teman-teman Jadi Mantap lah Sekitar segini Oke Jadi packingnya dia seperti ini Jadi saya tidak tahu ukurannya Ini mungkin sekitar 5 cm ya Kesini Nantilah saya cantumkan di layar Ukuran packingnya berapa Dan ukuran-ukuran yang lainnya Oke langsung kita buka saja teman-teman Nah disini Itu ada karet teman-teman ya Pengaitnya Ini kalau kita mau buka itu Kita langsung buka karetnya saja Di sebelahnya juga kita buka Dan Packingnya seperti ini Oke mantap Ini warnanya silver Dan ini bahannya kayaknya dari aluminium Teman-teman Kalau Anda salah Terus di bagian kirinya ini Ada berbahan plastik ya Benutup Di setiap ininya ini Apanya namanya ini Apanya yang di samping inilah Terus kalau kita mau buka Kita sisa Buka saja ini Ini ada Plat ya Kalau saya bilangnya ini plat Sisa dibuka begini Kemudian ini lagi Terus Setelah dibuka begitu Kan disini ada pengait teman-teman Kita kaitkan saja ke Bagiannya masing-masing Oke dan Kita langsung Buka begini Ini mantap teman-teman Pas-pas untuk Dipakai masak Atau Apa ya Nyimpan-nyimpan Kopi Kompor disini Pas-pas lah Mantap Jadi nanti kita Masaknya ini Pakai meja ya Karena sebelum-sebelumnya itu Kita masaknya Langsung di rumput Jadi menurut saya Kurang Inilah Kurang apa ya Kurang bagus lah Kalau langsung di tanah Jadi saya Putuskan untuk beli ini Kemarin teman-teman Mungkin videonya Sampai disini saja teman-teman ya Saya tidak bisa Menjelaskan terlalu banyak Karena saya belum Merasakan bagaimana Pemakaiannya Mungkin di next video Nanti Itu saya akan jelaskan Satu minggu Atau satu bulan Pemakaian Bagaimana rasanya Memakai meja ini Nanti Kalau seumpamanya Worth it Atau tidak Nanti saya akan Sorry teman-teman Tadi saya lupa Menyebutkan Ada sedikit tambahan Untuk harganya Itu harganya Sekitar Seratus Lapan puluhan ribu Teman-teman Oke mungkin itu saja Teman-teman Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dan Saya rasa Videonya cukup Sampai disini Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Sampai akhir Dan Teman-teman yang baru singgah Jangan lupa subscribe ya Supaya Saya lebih semangat lagi Untuk membuat Konten-konten seperti ini Teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Dan See you next Video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa